Hai silahkan like klik subscribe dan klik lonceng terima kasih Halo sobat otomania dimanapun berada kali ini saya akan memberikan tips bagaimana membeli Moge bekas kebetulan saja ya di video ini adalah Kawasaki Z1000 Sugami tapi tips ini berlaku pada merek lainnya juga ya dalam memilih motor gede yang second Moge bekas hal yang utama mungkin akan mirip dengan memilih motor biasa yang motor kecil biasa pun sama sebenarnya tapi untuk Moge lebih baik lebih teliti lagi karena tentunya tidak murah sob jangan sampai baru beli Moge besok langsung service turun mesin dan lain-lainnya ini mungkin khusus buat sobat yang masih awam ya termasuk saya juga belum mahir banget tapi saya berbagi sesuai dengan apa yang saya ketahui dan juga apa yang kita bicarakan dengan beberapa Rider beberapa Club juga saya rangkum di sini ya sob jadi bukan hanya pengetahuan saya sendiri yang pertama tentunya dari luar saat kita melihat sebuah motor motor gede adalah catnya pastikan catnya masih asli jadi bukan cat ulang ya kalau sudah cat ulang mungkin ada sesuatu dan hal-hal yang telah terjadi kalau sudah tentunya hal yang paling penting pada motor adalah mesin jadi pastikan mesinnya tidak ada rem besan oli baik itu dari baut-baut atau sambungan dari mesin silsilnya pastikan kering ya coba hidupkan motor stater apakah bisa langsung hidup ini menandakan elektriknya juga normal dan dengarkan dari suara mesin jangan dari kenalkan dulu dari mesinnya apakah halus atau ada suara klotok-klotok kalau ada suara klotok-klotok berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam mesin juga bagian belakang dengerin kenal portnya coba tutup pakai sandal mungkin satu menit apakah motor itu masih hidup langsung atau mendadak top kalau masih hidup langsung berarti mesin masih top hirup juga asapnya jangan terlalu lama ya nanti jadi ketagihan hahaha bercanda dikit biar tidak tegang teru sob pastikan baunya tidak menyengat bau bensin ya berarti ini pembakarannya pun normal ya sob hal-hal kecil lainnya yang perlu diperhatikan yaitu mungkin bahan ya bannya apa gundul atau masih bagus karena naik ban mogi itu mahal sob jadi menentukan saat penawaran harga beli untuk yang lainnya mungkin ya kecek normal ya elektrik lampu-lampu depan belakang scene kiri kanan pastikan beroperasi dengan baik atau normal dan satu hal yang paling penting nanti ada di video terakhir ini yaitu kita harus mengecek kestabilan atau kelurusan rangka dari motor yaitu dengan menjalankannya dan kita intip dari belakang atau depan dan tentunya dalam tes ini adalah di gang buntu ya jadi ini memang tidak ada dilalui oleh kendaraan dan kami tidak menggunakan helm ya karena disini bukan jalan raya ya untuk mengetes kalau motor ini mungkin tidak pernah jatuh atau rangkanya masih bagus lurus antara ban belakang dan ban depan itu sejajar sob saat dijalankan kita intip dari belakang kalau sejajar berarti motornya masih top berarti rangkanya sasisnya maksudnya juga ya sasisnya baik itu swing arm dan juga bodi depan masih joss gandos ya kalau ibw bilang mungkin juga saat beli mogi bekas kalau memang sudah dimodif alat-alat originalnya kalau masih yang tersedia ini juga nilai plus sop karena mungkin nanti saat dijual mungkin ingin pembelinya alat-alat yang masih ori misalnya knalportnya kek terus pion itu sangat penting juga saat penawaran selebihnya buat sobat yang punya tambahan sesuai dengan pengalaman sobat bagaimana atau tips-tips membeli motor gede bekas silakan tulis di kolom komentar kalau saya juga ada salah sedikit atau dalam penyampaian mohon dimaklumi atau dikoreksi nantinya di kolom komentar Oh ya sekedar informasi di video ini adalah Kawasaki Z1000 Sugami yang menggunakan mesin empat silinder 1.000 cc ya motor ini juga punya adik Z900 dan sebelumnya Z800 sama-sama menggunakan empat 4 silinder dan adiknya yang terkecil yaitu Kawasaki Z250 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati